aneh bibit unggul ini mau dipotong lagi sekte apa lagi nih halo teman teman kali ini kita akan melakukan sambung pucuk durian lagi namun ini sedikit berbeda teman teman karena kita akan menyambungnya pada pohon durian yang sudah unggul yang sudah kita lakukan penyambungan seperti ini dan kita mau kita sambung lagi di atasnya teman teman berbeda jenis lagi ini durian lokal super kita sambung dengan durian montong bagaimana hasilnya nanti simak videonya sampai selesai jangan lupa like komen dan subscribe mari langsung kita eksekusi saja teman teman nah pertama-tama kita akan pangkas entresnya teman teman kita akan protolik satu persatu ini entresnya montong sementara nanti batang penantinya dari durian unggul juga tapi jenisnya lokal teman teman seperti ini jadi nanti akan montong berbuah pada durian lokal jadi berbuahnya akan dua jenis yang di bawahnya lokal yang di atasnya akan berbuah montong seperti ini teman apakah dia mampu menopang buah montong nantinya kita akan saksikan bersama-sama setelah bibit ini tumbuh nah baik langsung saja kita akan potong durian unggulnya teman teman nah kita akan potong pada bagian hujung seperti ini kemudian kita lakukan pembelahan panjang tidak masalah teman teman oke jika sudah kita akan iris entres menyerupai mata kapak kita akan iris entresnya lancip ya oke seperti ini jika sudah lancip seperti ini langsung segera kita tancapkan ya kemudian kita ikat cara ini cukup simple sekali teman teman bagi teman teman yang pengen duriannya berbuahnya unik di bagian bawah beda buahnya di bagian atas juga beda nah seperti inilah cara kita untuk melakukannya setelah itu kita sungkup dan terakhir kita ikat bawahnya nah ini kita tinggal tunggu masa 3 minggu sampai 1 bulan sampai tunahnya pecah teman teman baru kita buka plastiknya simpan saja di tempat tempat yang terduh bawah pohon tidak masalah di bawah nawang tidak masalah oke yang di bawah sudah kita pangkas ini tersisa durian lokal ya unggul juga ini cepat berbuah juga di atas juga kita ganti dengan montong jadi dalam satu pohon terdapat dua jenis durian yang berbeda teman teman seperti ini oke teman teman semoga bermanfaat dan teman teman bisa praktikan ini di rumah dari saya cukup sekian bye bye bye